Good boy, attitude nya Wajah Diki Chandra beberapa tahun belakangan memang sudah mulai jarang terlihat di layar kaca Namun siapa sangka jika sebenarnya dirinya justru mendapat banyak tawaran syuting Dan setelah siap, dirinya pun kini kembali ke dunia pertelevisian Dengan memintangi sebuah serial dan juga menjadi seorang host dalam sebuah acara Sekarang karena sesuatu hal akhirnya yaudah, saya syuting lagi Baru terima ini dan sudah sekarang nge-host juga di salah satu stesen TV Seminggu sekali, Alhamdulillah Tadinya saya disuruh jadi host yang seriusnya Saya bilang saya susah kalau serius Saya kebanyakan bincana orangnya Walaupun agak was-was karena melihat ukuran badan saya begini Apakah TV bisa memasuki saya dan sebaliknya Alhamdulillah ternyata muncul di TV saya lihat Ternyata memang walaupun saya langsing Masih tetap bisa masuk Setelah sekian lama vakum dari layar kaca Lalu apa yang membuat Diki akhirnya mau kembali untuk syuting striping sekarang? Ini adalah peran yang paling Yang udah lama gak pernah saya jalani Saya kan suka berkomedi Melucu, tapi kalau disini memang gak Gak boleh Tandangannya berat buat saya Tapi saya akan harus Terima apa permintaan saudara Kalau begini kan saya bisa bercanda ya Kalau disini gak bisa Karena saya peran yang sedih Orang baik Tapi saya berharap mudah-mudahan jadi doa Jadi peran saya jadi orang sole Mudah-mudahan orang-orang sole yang lainnya tidak cemburu Mudah-mudahan saya jadi ke bawah sole Itu yang paling penting Asli baik-baik sekali Dan saya aja belum bisa Mampu mengimbangi atau mengikuti Apa yang dilakukan oleh peran saya Saya punya toko Kalau aja bunyi toko ditutup Kalo itu lagi penuh Mendahulukan itu Ketika anaknya bilang Pak nanti rugi toko Yang rugi itu kalau kita tidak bisa Beri sholat berjamaah Itu rugi Tapi kan keuntungan itu Untung rugi itu Di akhirnya yang ditanyain Kenapa toko mas tutup Yang ditanyain Kenapa kamu gak sholat Wah luar biasa Jadi saya aja antara Malu dan terinspirasi Musta names and yours is in red